assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel bang hp pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi sedikit dan kita ingin kumpas tutas bagaimana apabila HP disini kendalanya adalah apinya tidak ada datanya kita aktifkan tapi belum muncul juga untuk jaringan internetnya jadi yang pertama kita lakukan adalah sekarang kita ambil di pengaturan kita pilih di koneksi di jaringan seluler sekalian tahapannya di di jaringan seluler jadi ini tahapan yang terakhir jadi untuk tahapan yang terakhir di jaringan seluler kita Scroll ataupun kita cari di paling bawah di nama poin akses habis ini kita klik disini aktifkan tadi di kartu dua di sini di kartu dua kita pilih di kartu dua di sini kita pilih tambah di sini kita atur untuk nama karena sekarang ini yang kita pakai operator tekom sel ya kita ketik saja disini telkom sel Oke ini untuk tulisannya boleh huruf kecil dan huruf besar Oke yang kedua disini di apn-nya disini karena jaringannya tadi untuk internet ya kita ketik saja sini internet dan ini memang harus internet tidak boleh lain Oke di apn-nya internet kita ketik Oke untuk selanjutnya di proxy port ataupun nama pengguna ini nama pengguna bisa kita buat wave untuk kata sandinya boleh wave 123 teman disini tidak apa-apa kita kosongkan semua jadi yang perlu disini cuma dua telekomsel sama internet setelah kita Scroll ke bawah semua kita lihat disini tidak perlu diubah apa-apa kita tekan di titik tiga kita pilih simpan ini kita lihat disini untuk jaringannya kita klik simpan disini sudah muncul jaringannya sudah keluar 4g karena kita terlihat untuk jaringan 4g dan selanjutnya untuk kartunya di kartu 2 jadi sekarang aktifnya di kartu dua tidak saja berlaku untuk HP Samsung ini aja tapi untuk semua HP hanya sekian saja mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi rekan-rekan semua jangan lupa untuk mensubcribe like dan komen dan share untuk kawan-kawan supaya bisa berbagi semuanya hanya ini saja lebih kurang wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.